Keluarga Eli ini harus lengser dari pelayanan dan lain itu keluarga ini juga dinubuatkan tidak akan pernah ada satu pun menjadi kakek artinya setelah belum lahir kempunya pasti meninggal gitu jadi gak ada namanya cucu kenal kakek menyedihkan ya jadi kenapa itu terjadi karena keluarga Eli anaknya itu benar-benar tidak takut Tuhan sembarangan sama Tuhan suka-sukanya hidup sama Tuhan dan Imam Eli sendiri firman Tuhan mencatat dia tidak memarahi anaknya nah akhirnya di 1 Samuel pasal 2 ayat 35 di tengah-tengah nubuatan tentang keluarga Eli dan kaum keluarganya ada satu ayat yang ditujukan pada pribadi Samuel di 1 Samuel 2 ayat 35 dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi nah di tengah-tengah nubuatan yang saya sampaikan tadi ibu bapak di ayat 35 nubuatan itu ada satu ayat yang dinubuatkan pada diri Samuel Tuhan berkata aku akan mengangkat seorang yang ku percayai karena dia berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku kata Tuhan jadi Tuhan itu mencari seseorang yang sesuai dengan hatinya Tuhan dan jiwanya Tuhan untuk bisa ku percaya dan menggantikan posisimu katanya pada keluarga Eli dan kita akan melihat di ayat yang ketiga di pasal yang ketiga Samuel akhirnya dipanggil oleh Tuhan menggantikan imam Eli kenapa akhirnya Samuel itu terpilih itu yang saya mau sampaikan bagi kita kita belajar hari ini dari hidup Samuel Samuel yang masih muda itu kenapa bisa akhirnya menggantikan kepemimpinan imam Eli kita baca di 1 Samuel 3 ayat 1 Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan-penglihatan pun tidak sering pada satu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya Lampu rumah Allah belum lagi padam Samuel telah tidur di dalam baik Allah Tuhan tempat tabut Allah ayat 4 lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab ya Bapak sampai disini dulu mari kita cermati bersama Ibu Bapak dari ayat 1 waktu itu firman Tuhan jarang penglihatan pun jarang apalagi mujizat berbeda sangat berbeda dengan situasi sekarang kalau sekarang kamu melihat kesembuhan ilahi kita tinggal akses di internet, youtube kita bisa lihat orang yang tadinya lumpuh tiba-tiba berjalan mudah kalau sekarang tapi zaman dulu Samuel itu benar-benar buta akan pengertian, akan pemahaman banyak hal tentang pelayanan sehingga waktu dia tidur mungkin pekerjaannya itu cuma kalau malam matikan lampu dan tutup pintu pagi-pagi dia bangun lalu hidupkan lagi lampu begitulah pekerjaan Samuel tidak ada yang lain dia membantu Imam Eli melayani di Silo tapi dia belum pernah mendengar suara Tuhan kenapa akhirnya Samuel ini dikatakan Tuhan dia sesuai dengan hatiku dan jiwaku pada suatu hari di ayat 3 lampu rumah Allah belum lagi padam belum sempat dimatikan, belum dimatikan tapi Samuel sudah tidur saya berpikir begini Samuel ini di masa ini adalah seorang muda dalam masa pertumbuhan dia masih muda, enak tidur kalau kita orang tua tidurnya lama, bangunnya cepat itu yang sudah pengalaman mengerti bangun jam 4, udah gak bisa tidur jam 11 dipaksa tidur pun gak bisa faktor usia tapi waktu kita muda asal letak tidur asal letak tidur membangunkan pun susah sekali kalau ada anak-anak muda masa-masa pertumbuhan nah Samuel tidur waktu dia tidur belum sempat mati lampu pun saya tidak tahu mungkin dia kelelahan kecapean atau lain sebagainya dia sudah tidur tiba-tiba di tidurnya dia dengar suara Samuel Samuel lalu apa yang terjadi di ayat ini langsung Samuel menjawab ya Bapak dan ayat 5 lalu berlarilah ia dia tidak begini Bapak Ibu waktu dia dengar Samuel ya Bapak lalu kucuk-kucuk mata jalan pelan-pelan Bapak panggil aku gak gitu dia waktu dengar langsung sahut dan lari ke kamarnya Eli karena dia gak tahu itu suara Tuhan ya kita yang sudah baca firman tahu itu Tuhan waktu dia ngalami dia gak tahu dia pikir yang panggil Eli lalu dia datang Bapak panggil saya lalu apa Eli bilang Eli gak ada aku panggil tidurlah lagi lalu dia segera tidur dia berbaring lagi firman Tuhan catat yang kedua dia tidur dengar lagi suara Samuel Samuel dia tidak bertimbang-timbang jangan-jangan aku dikerjai ini enggak dia langsung bangun ya Bapak dan dia pergi lagi ke kamarnya Eli dia bilang Bapak panggil aku Eli bilang tidak kembalilah tidur saya pikir kalau saya yang dipanggil ini sudah panggilan yang kedua menuju panggilan yang ketiga saya gak akan tidur duduk aja aku pasti aku dikerjain sama Hofni dan Pinehas anaknya Eli kan jahat kan Bapak Ibu kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya anak-anak imam ini jahat jadi bisa saja dia kerjai Samuel dia tidur Samuel Samuel nanti kita sembunyi gitu kan tapi Samuel ini waktu Eli suruh tidur dia tidur lagi yang ketiga kali waktu dia tidur ketiga kali dia dengar lagi Samuel Samuel langsung bangun dan Bapak kalau kau manggil aku jangan kayak gini caranya gitu katanya enggak enggak Ibu Bapak dia dengan tetap respon yang baik Bapak panggil aku Bapak Eli bilang apa tidak lalu tahulah Eli bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan lalu dia bilang sama Samuel kembalilah berbaring nanti kalau kamu dengar lagi suara itu katakan begini ya Bapak hambamu mendengar berbicara lah lalu apa yang dilakukan oleh Samuel Samuel tidur lagi waktu dia tidur dia dengar lagi suara apa yang dia katakan ya Bapak berbicara lah hamba mendengar Ibu Bapak lihat respon yang sangat baik dari seorang Samuel menanggapi apa yang sedang terjadi dalam hidupnya saya pikir tidak semudah itu kita sudah tidur bolak-balik dan dengan respon yang baik kita bisa menjawab dan datang pada Eli kalau bukan kita memiliki respon yang baik sesungguhnya dalam hidup kita Tuhan bilang aku mau mencari seseorang yang sesuai dengan hatiku dan jiwaku yang saya tangkap saya pelajari di ayat ini Samuel itu adalah orang yang punya respon yang sangat baik terhadap segala situasi hidup yang dia hadapi waktu dia dipanggil bolak-balik dia tidak mengerutu Tuhan ini apaan ini tiga kali aku tidur tapi Tuhan bolak-balik bangunkan aku enak tidur dibangunkan enggak dan sering sekali kita sebagai anak Tuhan karena tidak memiliki respon yang baik masalah yang kecil pun jadinya menjadi masalah yang besar kita perlu memiliki respon yang baik sehingga masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita redam bisa kita selesaikan bisa kita hadapi dengan hati yang bersyukur kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan lagi masih di kitab Samuel di kitab 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 10 ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul ia bernama Simai bin Gera ibu bapak lihat ini Daud itu raja dia sudah diangkat oleh Tuhan menggantikan Saul lalu satu kali inilah terjadi ayat 6 Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu ibu bapak bayangkan seorang raja dilempari dengan batu oleh satu orang yang bernama Simai lalu walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya ibu bapak mari kita membayangkan seorang raja sedang berjalan kiri kanannya ada pahlawan kiri kanannya ada prajurit yang menjaga tapi ada satu saja orang dia datang lalu lempari pakai batu ini sebenarnya tidak wajar ini sebenarnya ada apa kok dibiarkan gitu ya ayat 7 beginilah perkataan Simai pada waktu ia mengutuk enyalah enyalah engkau penumpah darah engkau orang dursila Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja Tuhan telah menyalahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah lalu berkatalah abisai anak jeruya kepada raja mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja izinkanlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya tetapi kata raja apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak jeruya biarlah ia mengutuk sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya kutukilah daud siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian bapak bapak ibu seorang raja punya banyak pahlawan punya pengawal punya prajurit dilempar pakai batu diam saja dikutuki diam saja kalau kamu berjalan kamu ini ibu-ibu saya buat dengan suami indus ada orang begini oh nandai-nandai terpakai oh nandai-nandai liah nina gua nindu mandi lagi indus pastikan ih gua kelapa gua kelapa eh bicara lape kita bang suami kita yang bantu kan gitu ini ada sampai mereka pahlawan ini panas dia bilang gini biar aku seberang raja biar aku penggal kepalanya ngapain anjing mati ini kutuk-kutuk raja tapi apa kata daun biarkanlah ngapain kita sibuk kali mengurus dia itu masalah sepele saul saja sudah kugantikan begitulah mungkin bahasa saya ya saya sudah jadi raja ini hanya keluarganya saul ngapain kita sibuk gua lihat saja yang tinggi besar kukalahkan ngapain pusing dengan orang yang berkata-kata begitu jangan-jangan siapa tahu memang Tuhan pakai dia jangan-jangan memang Tuhan pakai dia renungkan ibu bapak jangan-jangan memang Tuhan pakai orang itu untuk mengubah kita makanya responnya sangat baik kalau Tuhan bilang kutuk daun apa yang bisa kita katakan kata daun kalau memang Tuhan bilang sama orang lain proses Mama Sianu itu katanya apa yang boleh kukatakan apa yang boleh kuucapkan kalau Tuhan izinkan dia memproses aku sehingga respon daun dia tidak mau mempedulikan hal-hal yang sepele menguras tenaganya yang harusnya tidak perlu terkuras betapa sering banyak anak Tuhan tenaga kita terkuras untuk hal-hal yang sepele perlu tidak usah diurus diurus tidak perlu dipikirkan kita pikirkan respon kita terhadap segala sesuatu itu menentukan hidup kita ada beberapa kita yang dulu pernah ikut seminar ESC respon bukan soal benar atau salah tetapi respon masih ingat bukan soal benar atau salah bukan soal benar orang itu atau salah tapi bagaimana respon saya menghadapi dia respon saya yang Tuhan tunggu respon saya yang Tuhan lihat respon hati saya yang Tuhan perhatikan bukan orang itu benar atau salah katakan dulu samping kiri kanan bukan soal benar atau salah tapi respon kita jadi itulah Samuel Ibu Bapak dia itu walau tidurnya waktu dengar bangun dan segera datangi tidak bersungut-sungut dibanguni sampai 4 kali tidak ada dicatat persungutannya dia tetap dengan antusias datang sampai dia dengar suara Tuhan ayolah kita juga semua anak Tuhan punya respon yang baik terhadap semua penderitaan semua hal yang Tuhan izinkan menjadi seperti Daud Daud berkata siapa tahu memang Tuhan pakai dia untuk memurnikan aku yang kedua yang kita belajar dari Samuel kembali ke Samuel 1 Samuel pasal 3 ayat 15 Samuel tidur sampai pagi kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli tetapi Eli memanggil Samuel katanya Samuel anakku jawab Samuel ya bapak kata Eli apakah yang disampaikannya kepadamu janganlah kau sembunyikan kepadaku kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepada aku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun nah yang kedua apa yang ada dalam diri Samuel Samuel itu adalah pribadi yang tulus dia mengasihi Eli tulus tulus hidupnya makanya waktu malam itu dia dengar nubutan Tuhan disampaikan padanya bahwa keluarga Eli itu akan mengalami satu malapetaka karena anaknya Hobni Pinehas akan mati dia tidak tega sampaikan berita itu pada Eli makanya waktu dia sudah bangun pagi-pagi dia buka pintu rumah Tuhan dia segan nah saya pikir waktu dia segan saya pikir dia akan berusaha kalau biasanya jumpa Eli dia berusaha gak jumpa supaya nanti Eli gak usah tanya dia berusaha gak sampaikan niatnya itu hatinya itu tulus dan dia gak mau melukai orang gak mau melukai Eli dia berusaha janganlah gitu tapi ketika Eli bilang dia panggil Samuel nakku apa semalam kata Tuhan jangan sembunyikan satu kata pun ya semua sampaikan padaku akhirnya dengan ketulusannya dia sampaikan apa yang Tuhan katakan Eli menjawab dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik pribadi Samuel itu tulus dia tulus gak mau mendukakan gak mau mengecewakan gak mau menyakiti tapi dia juga tidak mau menyembunyikan hal-hal yang penting untuk diketahui untuk mengubah pribadinya Eli untuk memberitahukan dosa dan pelanggaran keluarga Eli dia tidak mau sembunyikan hatinya yang tulus itu diperhitungkan oleh Tuhan kita sebagai anak Tuhan pun harus hidup tulus ibu bapak banyak juga hidup kita jadi ribet karena gak tulus kita bicara tapi pikiran kita ada cabangnya C dan D sehingga akhirnya ribet di pikiran kita saya pernah membaca dia bilang gini orang yang hidupnya orang yang tulus hidupnya mulus katanya saya pikir ada betulnya hidup tulus orang yang tulus hidupnya mulus karena gak berbelah delit kalau kita kesana kesini pikiran kita kesana kesini hati kita bukan berkata begitu pikiran kita berkata lain tidak tulus hidupnya ribet kalau kita bekerja melakukan kebaikan dengan hati yang tulus hidup kita gak ribet minggu lalu kamu masih ingat ilustrasi yang disampaikan oleh hamba Tuhan dia bilang jangan jadi Kristen pajak roga masih kamu ingat nah kukasih tomatku kau kasih aku uang sama juga dengan orang yang memancing kukasih nasi apa maksudnya dia kasih nasi sama ikan yang sering mancing ngakulah apa maksud kita apa maksud kita kita kasih dia makan supaya aku dapat kau itu banyak orang Kristen gitu memancing kukasih kamu ini supaya nanti kamu kasih aku ini kalau gak tulus ribet nanti waktu gak dikasihnya kecewa kita sakit hati kita sedih kita kenapa gak tulus tapi kalau kita tulus kita beri dia tidak beri gak jadi masalah waktu kita lakukan kebaikan dia gak lakukan kebaikan gak jadi masalah kenapa karena kita tulus coba dulu dalam waktu yang sebentar saya beri kepada ibu bapak coba renungkan dulu dalam hidup kita berapa banyak selama ini kita bermasalah karena kita kurang tulus berapa banyak selama ini kita menjadi kecewa karena kita kurang tulus berapa banyak kita marah karena kita gak tulus mengerjakan sesuatu Tuhan mencari orang yang tulus ibu bapak Samuel umurnya masih sangat muda dia belum punya pengalaman sampai dengar suara pun gak bisa dia bedakan itu suara Tuhan atau suara Eli tidak ada pengalaman sama sekali tapi Tuhan angkat dia Tuhan ambil dia menggantikan Eli sebagai imam dan dia hidup di hadapan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan sepanjang hidupnya kenapa Samuel itu tulus Tuhan yang mengangkat orang yang tulus Tuhan yang membela orang yang tulus Tuhan yang membalas orang yang tulus tapi ketika kita berusaha untuk tidak tulus melakukan semua dengan ada pikiran-pikiran yang lain itulah yang seringkali membuat orang-orang percaya pun bisa menjadi orang-orang percaya yang penuh kekecewaan orang-orang percaya yang bangun pagi bukan bangun dengan suka cita tapi dia ingat kenapa begini kenapa karena diawali dengan hidup yang tidak dalam ketulusan saya pun tidak menganggap hidup tulus itu mudah karena saya pun terus berjuang tapi waktu kita ada dalam kesulitan waktu kita ada dalam kondisi kehidupan kita kedagingan kita ah sudah lah tidak usah tulus saya mau sampaikan ada beberapa hal supaya kita kuat yang pertama sadari bahwa Yesus selalu memampukan kita sadari oh Yesus pasti akan mampukan aku Yesus pasti akan mampukan aku sehingga kita bisa tetap ada di jalur yang tulus Tuhan pasti mampukan aku yang kedua sadari bahwa hidup ini bukan untuk diri kita sendiri kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri dan yang ketiga hidup ini singkat karena singkatnya hidup ini ayolah kita semuanya tulus hidup ini sebentar saja kita harus berusaha ingat sebentar aja aku harus hidup tulus enggak lama hidup di dunia ini aku harus tulus saya pikir kalau kita ingat yang ketiga ini waktu hati kita waktu kedagingan kita berusaha untuk mengalahkan niat tulus kita kita pasti kuat lagi Tuhan pasti mampukan aku Tuhan akan mampukan aku yang kedua hidupku ini bukan untuk hidupku saja dan yang ketiga hidupku ini singkat karena itu aku mau hidupku ini benar-benar tulus hidup yang singkat ini aku mau hidupi dengan kehidupan yang tulus kehidupan yang benar-benar aku mau berikan untuk menyenangkan hati Tuhan mempermuliakan nama Tuhan sehingga kita pun bisa ada dalam satu golongan yang Tuhan sebut di ayat 35 tadi orang ini adalah orang yang sesuai dengan hatiku dan jiwaku hanya dua hal ini yang saya sampaikan pagi ini buat kita pulanglah kita dan semuanya kita berjuang bersama-sama lagi sepanjang minggu ini menjadi orang-orang yang punya respon yang baik terhadap segala masalah kita respon yang baik terhadap orang-orang yang ada sekitar kita dan yang kedua pulanglah kita dan belajar lagi menjadi anak Tuhan yang hidup tulus Tuhan memampukan kita Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan ini biar kiranya selalu dari hidup kita keluar ucapan syukur walaupun ada banyak hal ada banyak masalah ada banyak pergumulan tapi karena kita belajar melatih hidup kita maka itu bisa selalu terjadi keluar dari mulut kita kita